Dan pemeriksa tidak hanya Winarni yang tengah berjuang untuk sang anak, seorang petinju asal Bali bernama Valentinus Nahak juga sedang berjuang melawan kanker getah bening, padahal rencananya Valen akan tampil di ASEAN Games 2018. Kondisi petinju ASEAN Games 2018 Valentinus Nahak sangat memprihatinkan. Petinju asal Bali yang semula bertubuh atletis itu, kini tinggal tulang dan kulit, akibat terserang penyakit kelenjar getah bening. Valentinus yang sempat tampil pada atas event ASEAN Games pada Februari 2018, sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Sanglah dan Pasar Bali. Valentinus mulai terkena serangan kelenjar getah bening seminggu sebelum lebaran. Saat itu Valentinus sedang menjalani pelatnas tinju ASEAN Games dan kembali ke Bali, karena diliburkan menjelang lebaran. Untuk menjalani pengobatan, Valentinus menggunakan BPJS. Kini, Valentinus berjuang untuk kesembuhannya. Keluarga juga berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk membantu kesembuhannya. Tim Liputan, Anews melaporkan. Kini, Valentinus berjuang untuk kesembuhannya. Terima kasih.